Menanggapi peristiwa kebakaran pada depo Pertamina di Pelumpang, anggota Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina meningkatkan investasi infrastruktur dan memutahirkan atau memperbarui teknologi di seluruh depo milik Pertamina. Diah Nurwita Sari mengungkapkan kebakaran depo Pertamina Pelumpang diduga karena kebocoran pipa dan masih dilakukan investigasi lebih lanjut. Kebocoran pipa Pertamina tentu berdampak pada beban biaya suple karena menggunakan alternatif jalur laut. Untuk itu Pertamina harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur di depo-depo maupun kilang minyak milik Pertamina. Hal itu juga untuk menjamin pasokan BBM ke masyarakat tetap aman jika terjadi insiden di depo maupun kilang minyak. Pertamina yang harus dilakukan berikutnya adalah secara internal Pertamina yang harus segera dilakukan tentu menjamin pasokan dan ini yang paling penting ya menjamin pasokan BBMnya karena selama ini masih dalam proses pemeriksaan, investigasi pipa ini belum bisa difungsikan gitu ya. Kayak kita jalur alternatif gitu untuk pipa itu berarti mereka harus siapkan seperti itu dan juga yang terjadi ketika peristiwa itu terjadi malam hari keesokan paginya subuh sekitar jam berapa pasokan sudah mulai jalan lagi itu dipasok melalui laut, melalui pelabuhan gitu kan seperti itu. Jadi sekarang Pertamina menjamin suplai tidak terganggu. Pada kesempatan ini Diyah Nuritasari mengimbau Pertamina menangani para korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang secara tepat dan layak. Pertamina juga harus terus berkoordinasi dengan Pemprov DKI terkait penanganan korban maupun kelanjutan depo Pelumpang. Helmi Dermawan, TVR Parlemen melaporkan.